Halo guys, selamat malam Selamat jumpa dengan saya Denur Channel Semoga kalian dalam keadaan sehat dan hafiat Oke Pada kali ini saya ingin menjelaskan Bagaimana cara Mengecek sebuah kapasitor mesin cuci Nah Dalam kapasitor mesin cuci itu terdapat Empat kabel atau dua kabel Nah Bagaimana cara mengecek kapasitor yang masih baik Jangan lupa like dan subscribe Channel ini agar Lebih berkembang lagi Oke guys Disini kita gunakan Multitester Analog Kita Kasih saja ke Satu K Nah ini sih kita Ukuran Ohm Ke satu K Oke Bagaimana cara menentukan kabelnya Nah disini ada keterangan di kapasitor Disini adalah 6 plus 12 Mikro farad plus minus 5% Nah dalam satu kapasitor ini Terdiri dari Dua Dua Kapasitas Yaitu 6 dan 12 mikro Nah disini Nah disini warna white atau putih Dan grey Dan grey itu adalah 6 mikro Nah putih dan abu-abu itu adalah 6 mikro Nah yang kedua Red Dan yellow atau merah Dan puning itu adalah 12 mikro Nah disini kita sudah menentukan kabelnya Tadi yang warna putih Dan grey atau putih dan abu-abu itu adalah 6 mikro Oke bagaimana cara mengeceknya Nah kita gunakan multi tester Nah disini yang warna merah Kita pasangkan saja ke warna putih Nah Yang warna abu-abu atau grey Kita pasangkan ke warna hitam Perhatikan Perhatikan Di multi tester Oke Tadi ada pergerakan Kita ubah lagi Yang sekarang yang putih ke Warna hitam Begitu selanjutnya Karena kalau sudah di tes Dia tidak bisa lagi Harus dirubah Oke Sekarang yang warna Abu-abu ke warna merah Perhatikan lagi Nah Pergerakan dari jarum multi tester Apabila kapasitor ini masih bagus Dia bergerak maju Dan mundur lagi Oke Sebaliknya Kita tes lagi Begitu saja kawan Di bolak-balik Habis yang itu tes lagi Bolak-balik lagi Perhatikan lagi Nah Tuh Dia turun lagi Karena kalau sudah di tes kabel ini Nah Dia tidak akan bergerak Nah Tidak akan bergerak Jadi harus dirubah lagi Yang ini Ke atas lagi Nah Terubah lagi Perhatikan lagi Nah Nah itu berarti masih Bagus Untuk yang 6 Mikro Kita cek sekarang yang 12 12 mikro Sama kawan Caranya tadi Seperti tadi Kita tambahkan saja yang kuning ke sini Untuk pertama Yang merah ke sini Perhatikan Jadumnya Nah Dia habis bergerak Mundur lagi Itu masih bagus Kita balik lagi Yang kuning Merah Dan yang merah Ke hitam Perhatikan lagi Nah Itu juga masih bagus Begitu selanjutnya Untuk memastikan Nah Kayak kawan Berarti kapasitor ini Dikategorikan Masih Baik Atau masih bagus Karena kita tes tadi Dia habis Maju Dan mundur lagi Di jarum Putri tester Dan apabila Kapasitor ini Rusak Dia tidak akan balik Saya contohkan begini Kita tengokkan saja Nah Jarum dia itu Akan terus mantang Di sini Apabila Kapasitor itu Sudah Rusak Dia tidak turun lagi Nah Kalau dia turun lagi Berarti Kapasitor itu Masih Baik Oke kawan Itu saja Bagaimana cara Mengecek Kapasitor Yang masih Baik Jangan lupa Like dan subscribe Agar Cepat ini Lebih berkembang lagi Dan memberikan Video-video Yang bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati